Assalamualaikum Waalaikumsalam Enak Mama udah pulang nih Mama soalnya mau kurmakina dulu ya iya boleh tapi ganti baju dulu makan siang dulu ya iya sana ganti mau nyari siapa ya pasti temennya soleh ya leh soleh nah temennya dinungguin bukan temen soleh ini makan dulu nih enggak asalnya masih kenyang yuk main situ mau nyalon ya mau potong rambut Ayo deh ya hei anak gue mau diapain Neng oh Neng 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 oh kangkut banget sama Neng Neng iya gue juga duduk oh iya 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 nggak lupa gue aduh gue juga kangkut banget sama lu Neng gue di sini lagi liburan mau ngajakin si Daniel ketemuan sama kakeknya si Mak gimana sekarang nih pasti seperti yang dulu gimana ya ya gitu aja deh Mak si Debbie Mak hai Mak eh ini anak lu Deb iya ini namanya Daniel ya ampun cakepnya ini anak kayak mbak BJ si Josh nih pasti dia juga pinter nih kayak si Debbie ya Mak eh iya sih dia memang pinter tapi daya kaya nya terlalu tinggi jadi kadang-kadang suka bikin dia ketakutan sendiri wajar ntar juga dia ngerti sendiri iya sih Mak dia suka nasi goreng ya enggak dia nggak suka Mak ya kalau kagak suka jangan dipaksa ntar dibuang-buang sayang lagi iya sih Magian juga mahal nih beras lagi mahaaaal excuse me Nek emak kayaknya masih seperti yang dulu ya ha 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 udah unisir Si George laki lo disana ngapain aja? George masih ngajak bahasa Inggris disana Oh iya Neng Amin siapa anak lo? Daniel ya? Daniel Anak gue gak bisa bahasa Indonesia Neng Nah kalau lo ngomong Amin dia pake bahasa apaan lo? Ya pake bahasa Inggris Hebat ya Sekecil nih udah kursus bahasa Inggris Ya Daniel ya gak perlu kursus bahasa Inggris Oh iya iya Orang bapaknya guru bahasa Inggris ya Jadi diajarinnya di rumah aja gitu Ya bukan Kalau disana anak-anak dari lahir juga udah bisa langsung bahasa Inggris Terus kalau orang disono semuanya udah ngomong bahasa Inggris Nggak laki lo ngajarin siapa jadinya? Yang ngajar orang Indonesia Boong lo gue gak percaya Wah disana banyak orang Indonesia yang dateng khusus untuk belajar bahasa Inggris Ya elah deh gue tuh kagak se-on itu Nih dengerin ya Orang Kalau naik Metro Mini buat khusus bahasa Inggris ke blok M nomor S75 tuh Itu aja udah mahal Apa lagi kalau naiknya sampe ke Kanada Nggak mungkin Mas ini mas minumnya Lah kok cuma minum doang sih Loh mas Ucup mau makan Iya iya di Oh ya sudah naik kono tunggu sebentar ya mas ya Loh mau kemana nih mau beli makanan Loh enggak mas aku mau masak Iya mau masak-masak mau keluar Mas aku mau masak di rumahnya Bu Hindun Sekalian mau masak buat Pak Yanto Kan bisa sekalian buat mas Ucup Gini aja deh Mas Ucup mendingan pergi ngojek dulu Biar istri Yusuf bin Sanusi ini gak kekurangan Loh mas Nanti mas Ucup lapar Jangan takut Nggak usah Pokoknya mas Ucup ngojek dulu Ntar kalau udah dapet duit banyak Baru kita makan Eh ti Oh apa lagi tuh mas Mas Ucup kalau cuma gak makan doang Kuat Tapi gak kuat kalau belum di Oh iya aku lalu Di sana musim apaan Dep sekarang Musim durian apa musim rambutan Di sana sekarang lagi musim salju Neng Musim salju Iya Saljunya bisa sampai setinggi rumah Jadi kalau lu mau keluar rumah Kudu pakai baju yang tebel dan berlapis-lapis Kadang-kadang gak betah juga sih Kedinginan Oh begitu ya Iya Terus nih Kalau udah ngeliat kedinginan kayak gitu Ngeliat saljunya tebel Bawaannya males keluar rumah Mesti nyerok saljulah Mesti inilah Kadang-kadang gak betah juga sih Neng Eh Gue tau caranya Supaya lu kagak males Kalau mau keluar rumah di sana Gimana Kalau lu mau keluar rumah Sekalian aja Lu bawa mangkok sama sirup Mangkok sama sirup Buat apaan Ya lu Nih Lu serokin esnya Sendokin ya Masukin ke mangkok Lu kecerin sirup Lu udek deh Dapet es campur gratis Neng Neng Ternyata lu masih aja seperti yang dulu ya Nah te Apa mak? Dengar-dengar Mau pada peser es campur ya Gue dong Gitu dong Tapi jangan kemanisan Takut diabetes Enak mak ya Enak mau nambah Bentar aja Bentar aja Kalau ada tukang sate lewat Neng I'm hungry Oh What you wanna eat Daniel? Pasta Neng Lu punya pasta gak? Ada Tidak terlalu Benua Belit banget Emak Gitu banget Yang tanpa Kalau ini udah tinggal Nih Cerasa stroberi nih Mie amin Hah? Bukan odol Pasta itu Semacam makaroni Spaghetti gitu Lu tau gak sih Neng? Iya tau Spaghetti Yang mie panjang-panjang kan? Iya Ada apa enggak? Kalau mie yang panjang-panjang sih Kagak ada Kalau mie instan ada Daniel Do you want me? No I want my mommy 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 Kalo Bang Juri udah gak tinggal disini lagi, kenapa juga lu gak ikut Bang Juri? Iya masa gue tega ninggalin emak lu? Tapi lu sama Bang Juri masih suka ketemuan dong? Iya lah, tapi kalo ketemuan kita ngumpet-ngumpet deh soalnya takut sampe emak. Maksud lu Backstreet? Iya, masa ketemuan di Backstreet? Kita ketemuannya di Pangkalan Bajay. Lu lagi pada ngomongin gue ya? Enggak, lagi emak. Ape, ape, ape. Enggak, kita lagi ngomongin emak ini kok keliatannya tetep awet muda aja. Rahasinya apa, Mak? Tidak usah, cuman. Lu kagak bawa oleh-oleh buat gue. Debbie kelupaan, Mak. Ntar deh Debbie bawain. Gue kira lu udah ngelupain gue, Deb. Ya gak mungkin lah, Mak. Asal lupa. Eh, tapi Debbie udah beliin kaos, khusus dari Kanada buat Mak. Nah, Mak. Kaos. Lu jauh-jauh dari Kanada. Oleh-oleh cuman kaos doang. Pak Yeh, lu. Tapi siapaan dong, Mak? Home theater. House. Mau minum? House. Mau rumah. House. Maus. Maus. Tikus. Maus. 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 Tiger. Mami! Eh, turunin kakirin, turunin. Hey, what's the matter, Daniel? There is a tiger, Mami. Apa ketenya? Dia bilang ada macan, Mak. Hah? Daniel, where's the tiger? Under the chair. Kenapa katanya? Di imajinasi dia, Mak. Dia lihat ada macan. Eh, si Ma sama Daniel cepet banget ya akrabnya. Iyi, Ma kan memang demen sama anak kecil. Eh, lagi ngapain nih? Lagi masak sob ke demenan lo. Ntar lo makan sini ya. Gue bantuin ya. Alah, gak usah. Eh, lo kangen kan yang sama bang juri? Ya kangen lah. Gue kan bininya gimana sih lah. Lo mau ketemu sama bang juri lagi? Iya, mau banget. Ya udah, kalau gitu lo buruan masaknya. Ya lo bagaimana sih nih? Airnya aja belum mau didih. Sayurnya belum gue potong-potong. Lo udah kelaperan aja pengen buru-buru makan sob buatan gue. Bukan gitu, Neng. Biar lo bisa cepet-cepet ketemu sama bang juri. Yeh? Jepetan, cepetan, cepetan. Iya, 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 iya. Bukan, gue cepetan. Bukan, gue cepetan. Bukan, gue cepetan. Jepetan. Jepetan, cepetan, cepetan. Jepetan, cepetan, cepetan. Selalingan. What is this? Dinosaurus. Dinosaurus? Nyi? Krokodil. I'm scared. Lu gimana sih baru gambar aja udah ketakutan lah ayam melulu nih anak nih. Mak, Daniel ini memang takut sama buaya. Lu mau kemana, Deb? Si Debbie mau beliin si Daniel Spaghetti dulu, Mak. Beli Spaghetti-nya dimana? Di pangkalan bajaj. Pangkalan bajaj? Bukan. Maksudnya one yang di pangkalan ojek. Oh iya iya, bukan di pangkalan bajaj, tapi di pangkalan ojek, Mak. Mana ada orang jualan spaghetti di pangkalan ojek. Gini, Mak. Maksudnya si oneng, Debbie mau ke pangkalan ojek dulu buat nyari ojek. Iya iya iya, itu dia. Jadi dia nanti dari pangkalan ojek baru ke pangkalan bajaj gitu ya. Apaan? Iya buat beli spaghetti, Mak. Ya kan, Deb? Di supermarket. Oh iya iya, gue lupa ceritanya. Di supermarket, Mak. Oke, Daniel. Mommy's gonna go to the supermarket to buy you some spaghetti. So you're gonna stay with Emma and Oneng, oke? Oke, Mommy. You'll be good. Kalau lu ke supermarket, ya jangan lupa. Beliin gue coklat, ya. Coklat? Gak bisa, Mak. Daniel gak pernah Debbie kasih coklat. Karena gak bagus buat giginya. Iya, spaghetti-nya buat anak lu, coklatnya buat gue. Oke, Mak. No problem. Oke, bye. See ya. Da, Deb. Bangun, Cok! Eh, Debbie! Wujud! Eh, mudahan dong, melukannya. Oh iya iya iya. Betul, Bang. Apa kabar, Bang? Ya, yang kayak Debbie lihat sendiri deh, Bae. Eh, Debbie sendiri gimana? Bae, Bae. Eh, kapan nyampe-nya? Bang, kemarin. Terus sekarang mau kemana? Debbie mau nemuin Bang Juri. Eh, ayo Bang Ucup anterin yuk. Bener? Ya, kalau buat Debbie sih kemana Debbie suka, Bang Ucup anterin deh. Jangan takut, Bang Ucup gak merasa direpotin kok. Bener, gak lepot. Iya, iya iya. Iya deh, makasih ya, Bang. Leput ya. Ini kata banyak juta. Itu siapa tau, Bu? Itu pucaan hatinya Mas Ucup. Anaknya si Debbie. Cakep, Mak. Tapi kasian, dia kagak bisa ngomong Bahasa Indonesia. Anak mau nyobain praktek utus Bahasa Inggris aneng, ah. Halo. My name... My name oneng. Who name you? Kok who name you? Iya. Who name you? Siapa nama kamu? Maja gak ngerti. Uh, lu. Baru kurse sekali aja udah sok lu. Nih, begini nih. Nih, ya. Nih, nih. Who are you nama? Tuh, tetep. Nama. Eh, bukan nama. Habis apa? Gini, kayak betawi aja. Who are you nama? Who are you nama? Bang Ucup, jangan bilang siapa-siapa ya. Kalau kita tadi nemuin Bang Juri. Iya, Deb. Iya, iya. Aduh, Debbie, makasih banget Bang Ucup. Udah mau nganterin Debbie ketemu Bang Juri, ya. Gak apa-apa, kok, Deb. Iya. Makasih, ya. A-a, Debbie. Yaudah, Debbie, masuk dulu, ya. A-a. A-a-a. 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 Semua yang kumiliki karena cinta dalam hatimu. TIK! Makanannya udah siap dong? Mas Ucup mau makan. Iya. Iya, iya, TIK. Sik-sik, Mas. Aku belum siapin makanannya. Tadi katanya mau masak. Memangnya Mas Ucup masih lapar. Tidak, kan dari tadi juga Bang belum makan. Bukan, Mas Ucup sudah makan sama mantan kekasihnya. Siapa? Mbak Debbie, kan? Guruan, Neng. Bang Juri kan udah nungguin tempat Debbie. Iya, iya. Nunggu, gue pake yang mana, nih? Nah, yang ini, nih. Ini bagus, nih, ya. Kan, pas, kan? Iya, iya. Rambutnya kayak begini. Gue kayaknya mesti ke salon dulu, Deb. Iya, kan lu punya salon, Neng. Jadi gimana, nih? Dikerah apa diiket aja? Dikerah mas. Tapi entar, kalau udah ketemu Bang Juri. Gue bawa apaan? Ya, bawa shampoo. Dari Kanada, masa kagak bawa oleh-oleh buat kue? Nah, Neng, ntar kalau lu gede, leh. Lu jangan kayak ibu lu. What? Pelit. Mau pada kemana, tuh? Si Debbie mau ngajak jalan, Mak. Kemane? Kemal. Kan Debbie udah lama gak jalan sama si Oneng. Kangen. Boleh kan, Mak? Boleh, boleh. Boleh. Mak, percaya ya? Iya, makanya lu mesti cepetan, Neng. Maksud lu sebelum Mak berubah pikiran? Bukan. Sebelum Mak tahu kalau Bang Juri nungguin di rumah Debbie. Ayo deh, ayo deh. Are you ready now? Iya. Oke. So am I? Mak, mau kemana? Ya, gue mau ikut daripada bengong sendirian di rumah. Tapi kan Debbie pengen jalan-jalan sama Oneng. Udah lama gak ketemuan. Lo, giliran mau seneng-seneng aja. Gue ditinggalin. Bukan gitu, Mak. Tapi Daniel kan pengen main lebih lama sama emak. Hey, Daniel. You wanna stay here longer with emak, don't you? Yes. Tuh kan, Mak. Eh, Daniel. Lu kagak mau main-main ke mal. Yes. Daniel, bagaimana sih? Situ maunya tinggal di sini sama emak apa ikut kita berdua jalan ke mal? Yes. Daniel, you stay here and emak will look after you, oke? Oke, Mami. Gak bisa begitu, Deb. Oh iya, Debbie sampe lupa. Debbie belum kasih uang jajan ya, Mak? Lu mau jawab gue ya, supaya gue kagak ikut. Oh, ya gak gitu. Cuma kan siapa tau aja pas emak lagi ngejagain Daniel, terus dia minta susu gimana? Eh, gue bukan babysitter yang dibayar kalau ngejaga anak. Gak seberapa sih, Mak. Cuma 500 ribu. Tapi kalau emak gak mau, ya gak apa-apa. Biarin deh. Gue ngejagain si Daniel di sini. Ya, biar dia sama gue aja. Sekalian ini handphonenya, Daniel. Kalau ada perlu apa-apa, Mak bisa langsung kontak saya, oke? Deb, tapi kalau dia ngajakin jalan-jalan, pengen naik angkot gimana? Oh iya, ini 50 ribu lagi, Mak. Pasti cukup untuk angkot. Kayaknya anak bule kagak biasa, dia naik angkot kagak biasa. Mustinya naik taksi. Oh iya, ini untuk naik taksinya, Mak, 50 ribu lagi. Ya, kalau jalan-jalan, terus dia minta es krim gimana? Ini untuk es krim, Mak. Tapi pasti dia es krimnya kagak suka, es krim puter. Pasti dia mintanya es krim import. Ini, Mak, buat es krim impor. 50 ribu lagi di sini. Buat apa lagi, Mak? Pasti dia minta jalan-jalan, ya kan? Kalau dia ngajakin ke Dufan, coba bagaimana gue? Kenapa aja nggak sekalian ke Singapur, Mak? Gue nggak jadi ikut, ah. Ada apa lagi, Neng? Nggak, kalau ke mall, gue emang udah pernah. Tapi kalau ke Singapur, gue belum pernah. Gue ngeri. Tik, bijetin Mas Ucup, Tik. Mas Ucup capek, ya? Iya. Biar enak pakai balsam, Mas. Wah, betul tuh, Tik. Aduh, mau kemana, Neng? Mas Ucup punya duit, Neng? Iya, nggak ada. Makanya, Mas Ucup istirahat saja di rumah. Biar aku yang ngocek. Biar tepat duit, Mas. Buat beli basem? Bukan. Buat nraktir mantan pacarnya Mas Ucup. Bagi dulu. Nah, tuh dia. Pan Juli udah nyampe. Bang! Neng! Apa? Aneng! Apa? Ya Allah, Bang, Neng! Lihat, Bang, ya? Eh, Deb. Iya, Bang. Makasih, Deb. Akhirnya gue bisa ketemu sama Oneng. Iya, Debbie juga seneng bisa ketemu lagi. Neng, Bek. Emak, lo ngapain? Abang jangan takut. Emak lagi sibuk jagain Daniel, anak Debbie. Iya. Lo nggak takut? Anak lo diajarin yang bukan-bukan sama emak. Enggak mungkin lah, bang. Masa emak ngajarin Daniel yang gangga. Tahu, abang. Emak lagi ngajarin anaknya si Debbie bahasa Indonesia. Iya. Benar. Iya. Bagus, kan? Duit. Money. Duit is good. Duit is good. No do it, no good. Jolly, jolly good. Jolly good. Jolly, jolly good. Jolly good. Pak Oneng sama Bang Juri tenang-tenang aja di sini ya. Iya, iya, Deb. Kalau mau istirahat juga bisa. Ayo, di kamar tidur. Iya, bang. Sana istirahat. Biar Oneng nemenin Debbie ya. Iya. Bukan, Neng. Maksudnya Debbie, Pak Oneng sama Bang Juri istirahat berdua. Di kamar. Buat. Buat apaan? Hah? Buat. Iya, bang. Buat. Waduh. Buat. Deb. Lo sama Bang Juri cacingannya kok bisa bareng ya? Ikutan, Neng. Hahaha. Hahahaha. Ugg preparatuiled Ugg большой associatif Sebасть Ugg 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Si Daniel lagi berkhayal, di dalam toilet itu ada buaya. Kenapa sih lu? Hai Dem, percuma aja lu tinggal jauh-jauh di Kanada. Anak lu se*** gue juga ternyata. Tih, kamu kok jadi cemburu begini sih? Aku sadar, Mas. Bukan cemburu. Sadar apa? Aku sadar. Mas Ucup nyesel kan kawain akar aku. Yang cuma seorang pembantu. Aduh, Tih gak usah ngomong begitu. Itu kagak bener. Tapi kalau memang gak bener, kenapa Mas Ucup pake peluk-pelukan kan romba Debbie? Emang? Emang? Malu, Neng. Apa sih? Kebeneran kok, Bang. Debbie memang ada perlu. Ntar dua jam lagi, Debbie balik lagi. Gak apa-apa kan? Iya, iya, Depp. Lima jam juga gak apa-apa. Bang. Mesti beli spageti buat si Daniel. Ya. Ya kalau gitu, belinya di tali aja. Ayo, iya. Pinjung kakaknya, Depp, ya. Uang. Gua apa-apaan sih? Ya, abang. Ini sama kagak disetrum. Nanti, ya. Nah, bang. Udah cepetan, nah. Ntar dulu. Apa? Lu liatin dulu? Si Debbie udah pergi belum. Iya, iya. Aman, Bang. Dikajuin lagi. Kacin. Aduh, Neng. Jangan-jangan, Emang, Neng. Bagaimana dong, Neng? Neng? Oh, Neng! Debbie, Neng. Bagaimana, Neng? Bagaimana dong? Lu mesti ngumpet, Neng? Emang, Neng! Emang! Iya, iya. Aduh, cepetan, Neng. Emang udah gak sabar. Mau ngomong-ngomong sama lu. Kira, ya, mau dateng. Halo? Iya, iya, Mak. Iya, Neng. Lagi di toko baju, nih. Hah? Apa? Kerudung sutra? Iya, iya. Warnanya apa, Mak? Oh. Yang penting mahal, Mak, ya? Iya, deh. Nah, nanti. Depp, bagaimana nih? Emang minta kerudungan sutra. Ya udah, gak apa-apa. Biar entah gue yang beliin kerudungan sutra, kan? Iya, ya udah. Eh, Pak Juri kemana? No, nyembul perutnya. Mal, ya! Depp, percaya aja sama Mas Ucup. Cuman party di hati Mas Ucup. Aku percaya kok, Mas. Jadi party gak cemburu lagi, kan? Enggak, Mas. Makanya sudah tak siapin korek buat Mas Ucup. Buat apaan? Enggak apa-apa, kan, Mas. Kalau memang Mas Ucup gak ada apa-apa. Enggak apa-apa kalau foto di Mas Ucup karena mbak Depp tak bakar. Sekarang udah aman. Eh, ya udah, ayo. Cuman, buka deh. Lu duluan yang buka. Lu kan hiper. Oh, iya. Apaan lagi sih? Neng! Oneng! Si Debbie, Bang. Yuk tuh bukain. Apaan lagi sih gak enak? Apaan sih? Emak, mau ngomong emak lu. Iya, Mak. Ya, halo. Oneng lagi di rumah makan. Iya, iya. Minta dibungkusin. Iya, iya. Yang paling enak. Iya, iya. Iya, Mak. Tadi kerudung sutra. Sekarang makanan. Iya, Depp. Enggak asar, Mak lo. Enggak di mana-mana resek. Gini aja. Biar pada gak keganggu, HP-nya Debbie tinggal aja di sini ya. Kenapa enggak lo bawa aja? Iya, jangan. Ntar kalau emak mau nilpon gimana kan? Ribet. Udah, matiin aja deh. Jangan, Bang. Ntar emak curiga. Mak lo. Saya ada Debbie. Debbie mau pergi, kan? Iya. Yaudah, sana. Ezik. Halo? Mak, Bang. Emang dasar, Mak lo. Ya udah ngomong. Iya, iya. Iya, Mak. Bang. Mak, nyariin si Debbie. Katanya anaknya nangis. Iya, terus? Bagaimana dong? Ya udah, suruh diemin. Masa gak bisa? Diemin aja. Udah, matiin aja deh. Jangan. Iya, Mak. Mak, ya emang. Kalau anak bule susah ngedieminnya. Katanya anaknya nangis minta susu, Bang. Suruh malu tetein. Mak, kate Bang Juri tetein aja. Iya. Enggak, 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 enggak. Bukan, bukan kate Bang Juri, Mak. Maksudnya, kate si Debbie. Bukan kate Bang Juri. Iya kan, Bang? Ti, Mas Ucup sama Debbie itu temen lama. Ya, kalau cuma pelukan doang sih, wajar. Tapi, abis pelukan, Mas Ucup ajak jalan-jalan Mbak Debbie, kan? Mas Ucup cuma ngantriin si Debbie ke pangkalan bajanya Bang Juri. Dia mau nolongin Pak Oneng biar bisa ketemuan sama Bang Juri. Bener, Mas? Bener, Parti-ti-ti-ti-ti-ti-ti Jayang. Kalau memang Mas Ucup sayang aku, berarti... Bu, Bu Hindun, aku sudah lega, Bu. Lega kenapa? Anu, Bu. Mas Ucup sudah jelaskan semuanya. Mas Ucup sayang, Bu, karena aku. Nah, kalau sayang sama kue, ngapain mesti ngebuncengin si Debbie? Lah, kok orang kue? Mbak Debbie, dianterin Mas Ucup ke pangkalan bajanya, Bu. Emangnya, ngapain? Eh, katanya sih, Mbak Debbie mau ke pangkalan bajanya buat bantuin Mbak Oneng supaya ketemu karo Mas Bajuri, Bu. Ayu, Kakak ada buahnya. Ayu, Kakak ada buahnya. Ayu, Kakak ada buahnya. Lihat, Kakak ada buahnya. Udah, dengerin ya. Kakak ada buahnya. Ya, lu lihat lu. Udah, diri aja deh sekarang. Ayo, ayo, kenceng sini. Ayu, ayo. Jangan diangkat, jangan diangkat. Terima, Bang. Jangan diangkat. Ntar kalau Mak lo nanya, bilangin. HP-nya lu gak denger. Ya, Abang, bagaimana Oneng bisa kagak denger? Orang Bih-nya berisik begini. Itu alesan kalau Mak lo nanya nanti. Mak, HP-nya kagak Oneng angkat. Soalnya Oneng kagak denger. Emang, Mak lo nanya denger. Ya, Bang. Mak marah, Bang. Lu cahur dari mana kalau Mak lo marah? Ini buktinya kagak bunyi lagi nih, HP. Mak, juri sama Oneng lagi berduaan. Jangan ganggu, ye. Apa yang berani ngomong gitu sih sama Mak? Enggak pura-pura doang. HP-nya kan mati. Mak lo denger. Iya. Udah lo gak ada, lo jawab dah. Halo? Ih, dia mati Bang, kagak nyawet. Yaudah, udah. Nah, ini gini. Yeh. Yeh, Mak yeh. Mau pesen apa lagi? Apa? Dikunciin. Kamar mandi. Yeh, yeh, yeh. Mak lo emang keliwatan. Anak si Debbie dikunciin kamar mandi. Yeh, bukan anaknya si Debbie yang dikunciin. Tapi, Mak. Daniel. Eh, buka pintunya. Aduh, siapa lalanya anak. Krokodil, krokodil. Buka gak? No, that's krokodil in toilet. Kagak, deh. No. That's krokodil in toilet. Aduh, kalau gak buka lo. Krokodil. Krokodil. Krokodil, lo. Yeh, Mak. Kenapa si Daniel pake ngunciin emang di kamar mandi? Mana gue tau. Pokoknya lo balik kesini. Lo bukain di pintu. Iya, iya, iya. Oneng. Di lu, Bu. Oneng. Iya, iya. Masuk, Beb. Gimana? Beberapa kali? Lima kali. Hah? Masa lima kali, Bang? Lo barusan ngedipin matanya lima kali, iya kan? Borok. Digangguin terus, Mama. Iya, itu, si Daniel ngunciin emang di kamar mandi. Kak, gara-gara takut sama buaya. Bagaimana dong, nih? Gini aja, biarin aja gue pulang, sekalian buat ngebukain pintu kamar mandi buat emang. Sekalian nih, Debbie mau nganterin belanjaan buat emang. Titipannya emang. Yeh. Jadi, gue gak usah pulang dulu, ya? Gak usah, biar lo pada tenang aja di sini, yeh. Eh, ini handphone. Debbie bawa aja, ya. Biar pada enggak keganggu. Iya, iya, ya. Jaman-jaman, siap. Ya, ya. Terima kasih, Debbie. Ih, Neng. Kita tenang. Gak ada yang ganggu. Handphone udah dibawa sama Debbie. Mak, lo udah tekuan, si di kamar mandi. Biar dimakan buaya. Asik. Kita ada tenang, aman, Bang, ya. Iya, Once. Dit. 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 Ma. Apa yang enak sih? Ma, Bang. Kasian, kekunci di kamar mandi. Ntar kalau dimakan buaya, bagaimana? Ma! Dab, tungguin gue, Dab. Ma. Dab, tungguin gue, 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 Dab, tunggu cat is kucing what is this? owl owl is burung hantu aku ini kan bukan burung hantu gue lagi ngajarin anaknya si debby gitu ya mak iya lagian juga lu bukannya burung iya hantu kalau emak itu tahu apa yang dilakukan debby emak pasti bakalan marah deh dan bakalan mau ngejagain anaknya debby maksud lu? si debby itu kan ngebantuin pak oneng untuk ngetemukan pak oneng sama bang juri jangan ngepokongin gue ngepokongin gue ngepokongin iya bener mak sekarang ini pak oneng sama bang juri lagi asik berdua musalah lu ngepokongin jadi pak oneng gak jadi tuh oh ketemuan sama bang juri enggak kan neng orang kita ke mall kan debby iya kue dari mall enggak aku enggak mau selendang sutra bagus kan bagus kan? makasih ya deh lu udah bantuin gue meskipun kagak sampe mungkin dia bisa ketemu iya dong gimana gak si ene emak iya iya li 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 Terima kasih telah menonton!